Selamat datang di MindX, aplikasi latihan memori terbaik saat ini. MindX dari Indonesia Intellectual Academy hadir di gengaman Anda. Melalui aplikasi ini, kamu bisa berlatih melalui 4 jenis kemampuan daya ingat, yaitu Random Numbers, Random Image, Random Words, dan Names and Faces. MindX dilengkapi dengan fitur Leaderboard yang akan membantu Anda membandingkan kemampuan daya ingat dengan teman-teman yang lainnya. Bahkan di MindX ada fitur Game Statistik yang akan men-track progres latihan Anda. Bahkan, kamu bisa membuat profil Anda sendiri di aplikasi MindX ini. MindX telah diuji oleh memori ekspert di seluruh dunia dan terbukti mampu meningkatkan daya ingat hingga 2 kali lipat. Saya Yudi Lesmana, download sekarang juga MindX di Playstore Anda dan selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di ESO Announcement Indonesia Intellectual Championship seri pertama. Oke, apa kabar Mas Ucak? Alhamdulillah baik ya, walaupun ada jarak di antara kita ya, dan kompetisinya pun harus online. Tapi kita tetap bisa melaksanakan sampai hari pengumuman seri pertama ini, Kak Reh. Betul, jadi kemarin peserta dari beberapa kota yang sudah ikut dalam kompetisi ini, hari ini akhirnya bisa merasakan dan mendapatkan informasi siapa sih pemenangnya. Dan hari ini akan kita umumkan. Oke, berapa peserta yang hadir? Kira-kira ada puluhan peserta dari 12 kota loh, Kak Wicak. Oh, dari 12 kota itu mana saja, Kak Reh? 12 kota itu paling jauh dari Sangata, Kalimantan Timur. Sangata, Kalimantan Timur. Ada dari Bandung, dari Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta, Medan, Pasuruan Jawa Timur, Surabaya, Semarang, Tanggerang Selatan, dan Tasik Malaya. Ini yang dari Sangata ya, saking jauhnya mereka kompetisinya beda zona waktu ya. Iya, betul, Kak. Jadi beda zona waktu. Terus juga, berkat karena adanya kegiatan kompetisi online ini, akhirnya kita bisa peserta-peserta dari luar daerah itu bisa berpartisipasi ke Wicak. Betul juga. Biasanya kan yang ikut kompetisi biasanya hanya sekitar Jabodetabek ya, tapi sekarang kita merambah ke daerah-daerah di luar Jabodetabek. Dan kita juga menemukan beberapa peserta yang ternyata dari luar daerah itu berhasil mendapatkan juara di beberapa kategori. Pencapaian yang sangat fantastis di kompetisi hari ini. Tapi kita nggak ada bocoran sekarang, tunggu aja dulu nanti ya. Nah, oke. Kira-kira sebenarnya Indonesia Intellectual Championship ini ada apa aja sih, Kak Wicak, selain memory championship? Iya, sesuai namanya ya, kita mempertandingkan semua yang menyakut dengan intelektualitas teman-teman semua. Nah, nih ada di layar ya. Mulai dari memory championship, mulai dari random images dan words yang sudah kita lakukan. Nanti ada lagi seri keberikutnya ya, angka dan seterusnya. Lalu ada spelling bee competition. Nah, buat teman-teman yang jago bahasa Inggris, punya banyak penguasaan vocabulary, bisa nih ikuti spelling bee competition. Lalu, English presentation. Nah, ini bukan cuma vocabulary-nya yang harus hafal urutan hurufnya atau susunan hurufnya, tapi bisa menyampaikan pemikiran dalam bahasa Inggris. Dan pastinya yang dipresentasikan harus menarik dong buat audiensnya. Lalu ini critical thinking. Nah, kebetulan Kak Reh dan Kak Wicak ini juga pengajar di Socrates atau School of Critical Thinking Skills, di mana Critical Thinking Championship ini nanti akan mengadu kemampuan berpikir-pikiris teman-teman. Dan terakhir yang tidak kalah serunya, arithmetic championship. Kita satu tahun terakhir ini banyak sekali murid-murid kita yang jago-jago matematika ya, Kak Reh. Dikali Kak Wicak, benar. Ya, banyak murid-murid yang berpikir, pasti nggak cuma di bidang non-akademik, tapi akademiknya juga bagus lho. Oke, baik Kak Wicak. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai nih ya, Kak Wicak dan para hadirin yang menonton, hari ini kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai rasa nasionalisme yang kita miliki. Oke, silahkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik, berikutnya kita persilahkan sambutan Presiden Indonesia Memory Sports Council, Kak Yudi Lesmana, Grandmaster of Memory. Kepada Kak Yudi, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Reh dan Kak Wicak yang sudah memandu acara ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bapak dan Ibu, adik-adik yang menyaksikan award ceremony dan result announcement pada kesempatan kali ini. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat kepada yang telah meraih prestasi di kesempatan kali ini. Karena apa? Karena pada kompetisi kali ini banyak sekali kejutan-kejutan yang terjadi. Tadinya kita memprediksi si A yang berhasil memenangkan, ternyata ada yang lain yang berhasil memenangkan. Atau si B yang berhasil meraih prestasi ini, ternyata yang lainnya lagi. Dan dari hasil latihan juga terlihat banyak sekali improvement yang terjadi. Sebelum kita memulai memory championship yang pertama ini, di tahun 2021, kita melakukan setidaknya ada tiga kali pelatihan intensif. Dan di tiga kali pelatihan intensif itu kita menyaksikan sendiri bagaimana seorang anak yang skornya awalnya masih kecil, naik, naik, dan kemudian naik terus. Nah inilah yang kita bilang sebagai bentuk manfaat dari sebuah kompetisi di mana bukan menang yang menjadi tujuan utama, tapi bagaimana proses untuk memberikan sebuah usaha yang terbaik, agar kita bisa lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Nah Bapak dan Ibu, adik-adik yang mendengarkan World Ceremony kali ini, tadi sudah disebutkan oleh MC kita bahwa kita ada 12 kota yang mengikuti kejuaraan kali ini. Dan ada puluhan dari anak-anak Indonesia yang telah berusaha membuktikan kemampuan otak kita bisa menyerap informasi jauh lebih banyak dibanding orang-orang umum pada lainnya. Nah ini juga tidak terlepas dari tools latihan yang dipakai, yaitu kita membuat sebuah virtual brain gym yang kita namakan dengan MindX. Lewat virtual brain gym ini, Bapak dan Ibu, adik-adik bisa mengakses lewat HP untuk berlatih dalam 4 jenis kategori, yaitu melatih ingatan kita dalam bentuk informasi angka, ingatan kita yang dalam bentuk informasi kata, kemudian ingatan kita yang dalam bentuk informasi gambar dan wajah dan nama. khusus pada lomba kali ini, seri pertama dari tahun 2021 ini, kita melatih dalam bentuk kata dan gambar. Dan sudah keluar tentunya juara umumnya yang nanti akan dijelaskan oleh Kak Reh dan Kak Wijak. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Bapak dan Ibu, adik-adik yang menyaksikan World Ceremony kali ini, setelah ini, setelah kita selesai dari words dan image ini, kita memiliki kompetisi berikutnya. Yang pertama adalah kita akan membuka kompetisi khusus angka dengan kartu. Jadi jangan berhenti, persiapkan diri lagi, langsung persiapkan. Dalam waktu satu bulan ini persiapkan. Karena ibarat sebuah ban mobil, kita mendorong ban mobil yang sangat besar, kalau kita sudah mendorongnya sekian lama, awalannya kan agak berat. Tapi begitu berjalan, akan terasa ringan. Begitu kita stop kembali, maka momentumnya itu tidak dapat. Mendorongnya awal lagi, memulai dari awal lagi, itu terasa berat. Jadi jangan sampai kita kehilangan momentum. Begitu kita sudah mulai hangat untuk latihan terus. Terus latih dan dapatkan momentum terbaik dari diri kita sendiri. Lalu berikutnya, kita memiliki kategori expert dan juga kategori grup. Siapa sih yang bisa bertanding kategori expert? Nanti akan dijelaskan di akhir acara ini. Tapi yang pasti, adik-adik kita yang sudah terlebih dahulu juara pada kompetisi sebelumnya, sudah mendapatkan Grand Master, International Grand Master, berkualaman dalam berbagai kompetisi, sehingga tidak bisa ikut dalam kompetisi sesi kali ini, dia bisa mengikuti di kategori expert maupun di kategori grup. Nah, untuk itu, adik-adik selamat menyaksikan World Ceremony kali ini. Kak Yudi sampaikan selamat kepada adik-adik yang telah meraih prestasi. Jadi, bagi yang belum meraih prestasi, jangan takut. Ini hanyalah sebuah proses, jangan kecil hati. Ini adalah pengalaman, terus usaha yang terbaik, dan kalian pasti bisa suatu saat meraih prestasi ini juga. Itu saja yang mau Kak Yudi sampaikan. Kurang lebihnya, Kak Yudi mohon maaf atas perjalanan kompetisi, jika ada yang merasa kurang pas. Tapi, Kak Yudi yakinlah, hari ini kita sudah membuat sebuah terobosan baru, kejuaraan memori yang dilaksanakan secara online, fair, dan didukung oleh perangkat yang canggih. Itu saja yang ingin Kak Yudi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yudi kembalikan lagi kepada MC kita. Silahkan, Kak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya, Kak Wicak, kata Kak Yudi. Jadi, kita perlu berlatih supaya kemampuan kita semakin meningkat. Ingat nggak dulu pertama kali kompetisi? Iya nggak? Pasti pertama kali. Iya, Kak Yudi mulai lebih dulu daripada Kak Wicak. Iya, Kak Rey dulu pernah kompetisi nggak dapat sama sekali juara. Terus juga pernah juga juara. Oh, kalau itu Kak Wicak nggak tahu rasanya sih. Pertama ikut langsung nggak. Oh, betul. Oh, iya. Kalau Kak Wicak nggak tahu. Karena Kak Wicak grandmaster rubik kan ternyata. Udah biasa pakai loci sejak main rubik dulu. Jadi, kemampuan mengingatnya meningkat sampai sekarang bahkan ya, Kak Wicak. Iya, iya. Syukurlah ketemu dengan Kak Yudi dan teman-temannya. Kalau kategori pertama yang akan kita umumkan apa, Kak Rey? Oke, Kak Wicak. Jadi, kategori pertama ini yang diumumkan adalah best new player. Oh, best new player. Best new player, Kak Wicak. Boleh tahu, Kak Wicak, apa sih best new player? Iya. Jadi, best new player ini adalah penghargaan yang hanya diberikan untuk orang-orang yang baru pertama kali mengikuti kompetisi memori. Nah, jadi best new player ini tidak sembarangan ikut baru pertama langsung dapat ya. Sesuai namanya, bukan cuma new player yang kita cari, tapi juga best. Nanti kita lihat dari skor pengumpulan dia sepanjang di perlombaan ini. Apakah memang dia layak menjadi pendatang baru terbaik? Ataukah tidak? Kita sudah dapat 10 nama di sini. Ada 10 nama, betul. Jadi, ranking berdasarkan 10 nama peserta yang baru mengikuti dan mendapatkan hasil yang luar biasa mengejutkan, ya, Pak Wicak. Jadi, mereka berhasil mendapatkan nilai yang cukup tinggi di kompetisi kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kira-kira ada siapa, ya? Oke, untuk best new player ini mendapatkan apa saja, Kak Wicak? Yang jelas, pertama mendapatkan medali untuk juara 1, 2, dan 3-nya. Tapi, untuk seluruh peringkat, akan mendapatkan sertifikat best new player. Wow, menarik sekali, ya. Oke, baik. Kita akan mengumumkan mulai dari best new player ke-10. Best new player ke-10 ada... Audrey G. Wijaya dari Tata. Oke, selanjutnya ada siapa? Di posisi 9 ada Atka Ravardiansyah dari Jakarta. Wah, di posisi 8 ada Muhammad Haris Ardani dari Jakarta juga. Di posisi 7 ada Axel Nazaret Kumontoy dari Bogor. Oke, di posisi 6 ada Ahmad Nur Hafiz dari Tasik Malaya. Selamat, Hafiz. Lalu nomor 5 ada Muhammad Najmi Ataya dari Jakarta. Oke, di nomor 4 ada Shalomery Regina dari Jakarta. Oke, Regina. Nah, 3, 2, 1 ini mendapatkan medali. Dimulai dari Selin Gabriela Mulyadi dari Jakarta. Oke, berikutnya di posisi kedua ada Colin Christo Haryanto dari Surabaya. Kita lihat di posisi pertama kira-kira siapa? Muhammad Raditya Rahman dari Medan. Radit berarti ini panggilannya ya? Iya, Radit betul. Muridnya Kare ya? Iya, murid Kare nih. Colin juga muridnya Kare. Sebenarnya. Selin murid Kawicak ya? Bukan. Selin ini peserta baru. Peserta baru nih ya. Datang-datang langsung bagus nih. Wah, luar biasa kalau bisa Selin latihan itu mungkin bisa ya. Iya, Selin. Ayo gabung ke memory course kita ya. Biar kita berlatih dan meningkatkan kemampuannya. Kita ucapkan selamat kepada sepuluh peserta best player yang mendapatkan prestasi yang sangat baik. Kalau kita mencari ini. Oke, kira-kira selanjutnya ada apa Kak Wicak? Penghargaan berikutnya akan diberikan kepada para peserta dengan peningkatan hasil yang sangat signifikan dibandingkan saat berlatihnya. Jadi kita akan mengadakan beberapa kali pertemuan kelas intensif ya Kak Raya. Iya, betul. Jadi most improve ini dibandingkan dari hasil latihan dengan hasil kompetisinya. Nah, saat dilihat ternyata hasil kompetisinya meningkat dari saat hasil latihannya. Kita akan lihat ternyata persentase peningkatannya sangat tinggi. Kita akan ambil 3 peserta yang mendapatkan peningkatan improvement yang paling tinggi dibandingkan sebelumnya. Semuanya akan mendapatkan mendali dan juga sertifikat untuk most improve. Dari yang ketiga, ada siapa sebelumnya ketiga? Kastin Okalina. Ada kategori lower dari Bekasi. Wah, luar biasa dia meningkatkan kemampuan mengingatkan dari hasilnya untuk kompetisi. Rampus sekali, Kastin. Di nomor dua ada Muhammad Najmi Ataya. Lagi dari Jakarta. Oke, yang pertama ada Audrey Gewijaya. Kategori junior dari Tangerang Selatan. Selamat Audrey. Waluar biasa selamat ya Audrey, Atta, dan juga Kathleen. Dapatkan kategori boss improve. Terus berlatih ya supaya lebih improve berikutnya. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan masuk ke... Langsung ya ke pemenangnya. Kau Wicak ya. Kita amatnya disiplin memory dari random words. Apa yang disiplin memory dari random words, Kau Wicak? Jadi random words adalah lima menit mengingat kata sebanyak-banyaknya. Tapi tidak sembarang sebanyak-banyaknya. Ketelitian juga memegang peranan penting. Karena kalau salah lebih dari satu, sebuah kolom akan langsung benilai 0. Jadi semuanya urutannya betul. Urutannya benar. Penulisannya juga betul. Oke, kita akan mulai mengumumkannya dari kategori long-over kid. Oke, lower kid ini usia di bawah 10 tahun. Jadi kalau misalnya kid yang belum mencapai usia 10 tahun, dia akan masuk kategori lower kid. Mendapatkan apa? Serta yang... Restasi dalam keadaan dan sertifikat. Kita mulai dari juara ketiga. Kita akan mendapatkan kembali bros. Wow, triple champion. Di posisi ke-3. Ada Haris, Sandrina, dan Sarah. Dengan perolehan poin 10 kata. Raw skornya 10. Mengumpulkan poin 65. Berikutnya di pedali perak. Mendapatkan oleh Shalomari Regina dari Jakarta. Selamat Regina. 14 kata yaitu 92 poin. Betul sekali. Siapa nih juara satunya? Dual champion. Dual champion. Keren sekali. Dari yang pertama ada Francesca Turia dari Lukasi. Dan jika ada Ahmad Nur Hafiz dari Tasikmalanya. Oke, selamat. Ini para anak-anak yang penuh semangat dan masih muda ya. Masih muda, masih kecil, tapi mau semangat berlatih loh Pak Wicak. Dan gak menghasilkan nilai yang cukup baik. Oke, kita lihat berikutnya. Kategori apa, Kak Wicak? Kategori berikutnya adalah... Kategori upper kids kategori, Kak Wicak. Jadi untuk anak-anak usia di atas 10 tahun sampai 12 tahun. 12 tahun. Ya, dia masuk kategori upper kids. Mendapatkan medali dan juga sertifikat. Kita mulai dari juara ketiga. Ada Kaila Safira Keandra dari Jakarta. Oke. Wow, 29 kata. Ini ketat-ketat ini juara 1-2-3. Ketat-ketat juara 2-3-nya. Kita lihat juara 2-nya, Kak Wicak. Double champion ada Issa Naufal dari Depok. Dan Mila Andini Adin dari Jakarta. Tanya satu kata ya, Kak Wicak. Ya, dengan juara 3-nya. Ketat sekali loh. Oke. Yang pertama, Zimaw Akmal. Akmal. Selamat, Akmal. Dari Jakarta. Wah, selamat, Akmal. Kak Wicak tahu nggak? Dulu pas pertama kali Akmal kompetisi, dia dapat best new player dulu. Dapat kartu best new player, dapet juara peringkat 8 atau 7 saat itu. Terus juga dia meningkat dapat juara 3-nya waktu itu dan juara 2 saat mengingat death saat itu di kompetisi. Waduh, Kak Re ingat ya semua prestasi anak muridnya. Sekarang meningkat loh. Jadi juara 1 di kategori kata. Luar biasa ya. Syukurlah, luar biasa. Selamat, Akmal. Issa, Mila, dan Kaila. Oke, kita masuk kategori berikutnya, Kak Wicak. Ada kategori apa? Ini untuk kategori junior ya. Remaja antara 13 tahun hingga 18 tahun. Di bawah 18 tahun akan mendapatkan medali dan sertifikat untuk seluruh pemenangnya. Yang ada di posisi 3, Atayah Kemal Alta. Kemal. Dua kolom penuh berhasil diingatnya secara sempurna menghasilkan 261 poin. Luar biasa, Kemal. Peringkat 2 ada. Bagasari Wicak Sono dari Jakarta. Bedanya 2 poin dengan Kemal. Dua poin perbedaan saja. Dapatkan 42 kata dalam 45 menit. Juara 1 ada siapa, Kak Wicak? Juara 1-nya adalah Hasna Widyaningrum. Jauh sekali. Jauh sekali. Terpaut. Hampir dua kali lipat ini. Dua kali lipat, betul. Hampir. Dia memingat 4 kolom ya, Kak Wicak ya. Hampir 4 kolom. Luar biasa. Hampir 4 kolom. Oke, baik. Hasna jauh-jauh dari Jawa Timur mendapatkan juara 1 kategori junior. Berikutnya kategori dewasa. Ternyata dewasa juga ada ikut. Jauh ada diwasa itu usia dari 18 tahun ke atas dan seterusnya. Kita mulai dari peringkat 3. Peserta akan mendapatkan sertifikat. Peringkat 3 ada Ati Fahriyati di Bari Bandung. Dengan meningkat 24 kata dalam 5 menit. Berikutnya kedua ada Vian Aulia Rahmatika dari Jakarta. Wow, 46. 46. Hampir dua kali lipat dari Juara 3. Ternyata siapa? Tian Ahmad Bayu Atri dari Bandung. Dengan meningkat 56 kata. Tian ini comeback ya. Iya, comeback ya. Dan ternyata Tian ini ternyata anaknya dari Ibu Ati loh. Iya, putra Bu Ati Fahriyati yang juara tinggal. Tian ini sudah latihan sejak tahun 2016 mungkin ya. Wow. Memorinya. Nanti kemampuannya meningkat signifikan ya Kak Wicak kalau dilatih seterusnya. Akhirnya dapat juara 1 loh sekarang. Luar biasa. Oke. Itu dia kategori disiplin random words atau mengingat kata acak. Berikutnya ada mengingat random image. Random image itu adalah mengingat gambar-gambar acak ya. Urutannya diingat. Setiap baris ada 5 gambar. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mencoba 5 menit bisa ya. Langsung dicoba aja. Nggak perlu pakai metode apa-apa. Ini menjadikan cabang yang paling disukai. Kita mulai dari lower kids ya Kak Riz. Seperti tadi. Seperti tadi. Betul. Mendapatkan medali dan juga sertifikat. Kita mau dari peringkat 3. Ada juara. Shalom. Mary Regina. Dari Jakarta. Mengingat 55 gambar. 55 gambar. Ini luar biasa. Berikutnya ada. Axel. Nazaret Kumontoy. Wah, ini pertama kali Axel juga ikut ya Kak Wicak. Bisa mengingat 69 gambar acak. Luar biasa. Yang pertama kita lihat ada siapa? Sarah Adinda Umaira. Luar biasa loh Kak Wicak. 69. Ini lower kids loh. Yang bukan upper kids. Upper kids bukan junior kan dewasa. Tapi lower kids dan mampu meningkatkan. Mampu-mampunya bisa di atas 100. Itu luar biasa sekali loh Kak Wicak ya. Iya, selamat Sarah Axel dan Regina. Oke, berikutnya kategori upper kids. Mendapatkan medali dan juga sertifikat. Peringkat ketiga. Kita lihat ada siapa? Mila. Andi nih. Andi. Dari Jakarta. Dengan mengingat 146 gambar. Oke, berarti ini 3 halaman ya. 3 halaman. 3 halaman sekitar ada 70 row. Ya, 14 row. Oke, lanjut. Austin, Kristo, Haryanto. Austin, Kristo. Luar biasa. Austin mampu mengingat 151. Ini juga pertama kalinya Austin loh Kak Wicak. Oh ya, oke. Dapatkan peringkat 2 medali sepera. Lanjut ada. Rafi Ramdhani. Dari Medan. Dari Medan. 163 gambar acak. Bisa diingat dalam waktu 5 menit. Wah, luar biasa juga. Rafi pertama kali ikut kompetisi loh Kak Wicak. Ya, ya, ya. Luar biasa ya. Berhasil meningkatkan mampuannya mendapatkan juara 1. Medali Seatma. Oke. Sekali lagi selamat untuk Rafi. Selamat untuk Rafi, Austin, dan Mila. Kita lanjut kategori berikutnya. Untuk kategori junior. Dapatkan medali dan sertifikat. Dari yang peringkat 3 ada. Hasna Widyaningru. Hasna ini berarti spesialis kata ya. Dia lebih suka. Kayaknya ya. Betul ya. Tapi hasilnya juga gak jelek-jelek amat ya. SOS 57 sangat bagus menempatkan dia di juara ketiga dengan Images. Luar biasa. Lanjut. Peringkat 2. Kemal Alta dari Depong. Meningkat 169 gambar. Wah, wakin banyak ya diingat ya. Oke. Terakhir yang peringkat pertama adalah. Nauri Alia dari Bandung. Wah, luar biasa loh Kak Wicak. Ini meningkatkan ngomong sampai 125 gambar aja. SOS 85 gambar. Itu mengingatnya Kak Wicak dalam 25 menit. Wah, mungkin harus belajar di student member plus. Karena juga harus meningkatkan. Nauri ini murid Kak Wicak tahun 2018 di Bandung ya. Tapi sudah lama vakum ini. Tapi comeback lagi. Dan kebetulan seperti Tian ya. Dan mungkin latihannya sering ya Kak Wicak. Jadi kemampuannya meningkatkan. Iya. Betul. Betul sekali. Oke. Bagus. Selamat untuk Nauri, Kemal, dan Hasna. Selamat Nauri, Kemal, dan Hasna. Kita lagi kategori berikutnya. Adult kategori, kategori dewasa. Dewasa. Mendapatkan sertifikat. Yang ketiga ada. Ibu Indriani. Ibu Indriani Phillips dari Jakarta. Berlihat 118. Wah, luar biasa. Berikutnya. Peringkat dua ada. Tian Ahmad Bayu Adri. Dari Bandung. 145. Dari Bandung. 145 gambar aja. Selamat 5 menit. Terakhir ada. Pian. Pian. Aulia. Rahmatika. Wah, gede sekali. 249. Kau Icak ini berapa rowsnya? 249. Kau Icak gak bisa segini ini kayaknya. 50 rows ya. Ini banyak banget. Banyak sekali. Lima lembar ini ya. Lima lembar, betul. Pertama kali ikut kompetisi. Terus juga Fian termasuk satu murid. Iya, eksekutif Femori Program. Eksekutif Femori Program. Bersama Pak Yudi. Nah, sama Pak Yudi. Jadi mungkin Fian berlatih. Wah, luar biasa. Pastinya sih. Selamat Fian. Selamat Fian. Oke, itu dia disiplin yang sudah kita umumkan. Sekarang kita akan masuk ke Rising Star itu. Wah, Rising Star ini adalah jadi mereka ini peserta-peserta yang baru pertama kali berpartisipasi dalam kompetisi. Dan ternyata mereka masuk ke dalam kategori juara loh. Dan berikut, masuk ke dalam kategori juara, berhasil mendapatkan medali. Wah, keren banget ya. Kita lihat, Rising Star akan mendapatkan sertifikat. Dimulai dari peringkat tiga ada... Austin Christo Haryanto. Kategori upper kids dari Surabaya. Pertama kali ikut dan langsung masuk kategori juara. Peringkat dua ada... Raffi Ramdhani. Kategori upper kids juga dari Meda. Kita lihat yang pertama ya. Sangat luar biasa ada... Fian. Alia Rahmatika. Kategori dewasa dari Jakarta. Selamat... Austin Austin ya. Luar biasa pertama kali ikut loh. Pertama kali ikut, langsung masuk ke dalam juara satu-dua. Jadi kalau para orang tua merasa, wah sudah tua ini berarti memori saya kalah bersama anak-anak kan sudah pikun. Salah ya kalau pikiran seperti itu. Buktinya skornya Fian Aulia Rahmatika di kategori adult ini jauh mengalahkan kids dan junior. Iya. Luar biasa ya. Jadi kemampuan otak bisa tingkatkan ya kalau bisa. Bisa ditingkatkan sama seperti otot ya. Iya benar, semakin kuat. Lanjut. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke juara dari juara. Kalau bicara overall champion. Yang kita akumulasikan poinnya dari disiplin random words dan juga random image. Jadi kita akan lihat poin tertinggi. Dari lower kids kategori lower kids usia di bawah 10 tahun mendapatkan pedali dan juga sertifikat. Juara tiganya adalah Ahmad Nur Hafiz. Ahmad Nur Hafiz dari Tasik Malaya. Dengan 159 poin. Peringkat limanya ya Kak Wicak ya. Top five-nya Ahmad Nur Hafiz mendapatkan medali dan sertifikat dengan 159 poin. Peringkat empatnya ada Candrina, Siti, Akila. Dari Sangata, Kalimantan Timur. Wah luar biasa. Candrina mendapatkan top four ya. Dengan 155 poin. 155 poin. Kita masuk ke peringkat tiga Kak Wicak. Peringkat tiga ada Shalom, Mary Regina. Shalom, Mary Regina dari Jakarta. Shalom, Mary Regina pertama kali ke kompetisi ya Kak Wicak ya. Berhasilkan medali perunggu. Luar biasa loh Regina. Berikutnya, peringkat dua ada Francesca Victoria Cendrali. Dari Bekasi. Dia ini murid dari Unity School Primary Bekasi. Oh murid extra curricular ya Kak. Iya dulunya X School Memory di Bekasi. Sekarang dia berhasil menang loh di kompetisi. Luar biasa ya. Oke kita lihat. Yang pertama ada. Sara. Sara Aninda Humaira. Ini muridnya Kak Wicak ya Kak Wicak. Iya betul. Gimana Kak Wicak bisa? Ya suka sekali memang mengingat random images. Dan wordsnya dia ingat dalam bahasa Inggris loh teman-teman. Wah luar biasa ya. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Jadi kita sengaja mengubah main X di hari itu dalam bahasa Inggris. Agar teman-teman seperti Sara bisa ikut mengingat random music. Wah luar biasa ya. Akhirnya Sara berhasil mendapat medali emas. Oke selamat kepada Sara, Cesca, Regina, Hafiz dan juga Sandrina. Sandrina. Oke lanjut ke kategori berikutnya. Upper Kids. Usia berapa Kak Wicak? Antara 10 sampai 12 tahun. 10 sampai 12 tahun. Kita lihat dari top 4 dan top 5-nya. Oke mendapatkan medali dan sertifikat dari top 5-nya. Oke di top 5 ada siapa? Zimang Akmal. Kurnia ada. Zimang Akmal ini dari SDIT Buah Hati. Cakung. Ngeri ya kalau Upper Kids poinnya 400-an ya. Iya ya lebih tinggi. Makanya kenapa kategori dibagi menjadi lawan Upper Kids. Karena ternyata Upper Kids prestasinya sangat tinggi. Iya ya baik-baik. 28 poin. Selamat untuk Akmal. Selamat Akmal. Ada Isan Naufal. Dari Depok. Dari Depok. Dia murid dari SD Anjelir ya Depok ya. Berhasil mendapatkan 435 poin. Wah luar biasa. Selamat Isan dan Akmal. Lanjut. Kita ke peringkat top 3. Top 3 ya. Peringkat top 3 ada siapa? Peringkat top 3 kak Wicak. Austin. Christo. Arianto. Selamat Austin. Selamat Austin. Selamat Austin ya. Berhasil mendapatkan para 488 poin. Pertama kali ikut dapat medali perunggu. Lanjut. Ini. Kita kemudian ada Mila. Mila. Andini Adin. Ini dia apa kayak pendatang juara terus ya kak Wicak. Iya ini mudah veteran ini. Veteran ya. Pasti ya kompetisi pasti Mila mendapatkan prestasi. Pasti mengamankan top 3 lah. Top 3 betul. Mila dari SD Ade Irma Jakarta ya. Ade Irma betul. 17 poin. Kita lihat juara 1 kategori. 2 satunya? Raffi Ramdhani. Raffi Ramdhani. Luar biasa ini. Pertama kali ya. Tadi Rising Star kedua ya. Rising Star kedua betul. Terima kali ikut dan langsung mengambil juara 1 kategori. Satu. Oke. Selamat kepada Raffi Mila. Austin, Ishan, dan juga Akmal. Kita lanjut kategori berikutnya kak Wicak. Junior. Usia berapa? Junior. Usia di atas 12 tahun sampai 17 tahun. 17 tahun. Kita lihat top 5 dan top 4-nya. Top 5? Ada Ahmad Fadillah Hanif. Dari Bandung. Dari Bandung. Ini adiknya Kak Tian tadi ya kak Wicak. Adiknya Kak Tian. Adiknya Kak Tian sama adiknya Nauri ya. Nauri. Nauran Nauri. Oke. Oke. Jadi Hanif berhasil mendapatkan 400 poin. Berikut yang keempat. Bagas. Hari Yawicak Sono. Dari Jakarta. Satu murid dari Kinderfield ya kak Wicak ya. Betul. Eh Highfield dari Jakarta. Berhasil mendapatkan 560. Wah 560 tadi sudah jadi juara 1 di Upper Kids. Ini hanya juara 4. Juara 4 di. Juara 1-nya berapa ya? Kita lihat. Juara 3. Juara 3 adalah Nauri Alia dari Bandung. Nauri Alia dari Hanif ya kak Wicak ya. Iya. Tanya dari Hanif berhasil mendapatkan peringkat 3 kategori junior. Lanjut. Ataya Kemal Alta. Yang murid juga dari Highfield Depok. Berhasil mendapatkan 632. Sama seperti Mila ini ya. Dia veteran juga. Sama veteran juga. Berhasil mempertahankan juaranya. Kita lihat yang pertama ada siapa nih kak Wicak. Hasna. Waduh. Luar biasa. Kau Wicak itu. Dari Pasuruan. Mendapatkan 854 poin. Tinggi sekali ya kak Wicak ya. Memang random box itu poinnya besar ya karya. Karena tantangannya ketelitiannya tinggi. Betul. Jadi random box itu kesulitannya sangat kuat. Jadi harus teliti. Jadi makanya Hasna poinnya sangat tinggi. Selamat kepada Hasna. Hasna. Selamat Hasna. Khemah. Bagas dan juga Hanif. Kita lihat juara dewasa kak Wicak. Usia di atas 17-28. Ini kategori dewasa ini walaupun sudah berusia tapi terus berlatih ya kak Wicak. Terus berlatih. Luar biasa. Penasaran ini. Tian atau Vian ini? Kita lihat ya. Dapat kemedali sertifikas. Juara tiga ada? Ibu Indriani Phillips dari Jakarta. Dapatkan 324 poin. Berikutnya. Singkat dua ada Tian. Tian di posisi dua. Waduh. Wah dari Bandung dengan... Tian kurang latihan nih. Tian kurang latihan ya. Harus latihan. Latihan. Kita lihat yang pertama ada... Tia Rahmatika. Dari Jakarta dengan 847 poin. Oke. 800 juta poinnya ya. Iya rising star kita yang pertama ya. Karena dia bagus banget di random image ya kak Wicak ya. Iya. Oke. Dari sini kita bisa lihat nih juara-juaranya. Kira-kira udah ketahuan belum ya overall champion. Overall champion ini... Poin tertinggi mengesampingkan kategori usia dia. Ya betul. Betul. Jadi dari seluruh peserta ikut dan juga di ranking... Poin-poinnya tadi dilihat. Ambil juara satu dan dua dan tiganya kak Wicak. Jadi peringkat satu, dua, tiga seluruh poinnya. Kita lihat juara tiganya dulu. Dengan mendapatkan... Wah ada gambar medali spesialnya nih. Perunggu ya spesial nih. Medali perunggu dari overall kategori. Kita lihat. Ada siapa? Ada. Waduh. Wah ada wajahnya loh. Tia Rahmat. Oh ganteng Tia. Dari belan tuh ya kategori dewasa. Berhasil mendapatkan medali perunggu. Dulu waktu jadi murid masih junior. Sekarang udah adult. Betul. Sekarang udah dewasa loh. Dan karen banget dulu waktu kompetisi juga dia... Apa pas kategori overall juga dapat medali juga. Pernah ya. Betul. Kita lanjut kategori berikutnya. Oke. Silver dapatkan oleh... Vian. Oh ya Rahmatika. Medali silver dapatkan oleh Kak Vian. Dan peserta juara dua dan tiga kategori overall dapatkan medali, sertifikat. Juga voucher belajar. Oh ada voucher belajar. Ada voucher belajar ya Kak Wicak nantinya. Selamat kepada Tian dan Kak Vian. Terus kalau Vian dan Tian disini juara satunya siapa ya? Nah kira-kira udah ketebak belum ya? Juara satunya berarti di atas penilainya Kak Vian ya Kak Wicak ya? Oke kita lihat. Berarti dari junior nih. Dari junior mungkin ya kita lihat. Oke ini dia. Hasna Widiani. Hasna. Selamat Hasna. Gambarnya lucu banget. Lucu banget sih gambar. Oke. Hasna dari Pasurus Jawa Timur loh Kak Wicak. Jauh-jauh berhasil mendapatkan 854 poin. Luar biasa. Nah Hasna mendapatkan medali, sertifikat, pocet, dan uang tunai. Wah selamat Hasna. Hasna berhasil menjadi juara overall kategori di kompetisi kali ini. Kali ini ya di seri satu. Selamat. Hasna boleh ikut lagi nggak Kak Wicak? Gimana ya? Gimana ya? Biasanya kalau kompetisi kita kalau udah jadi juara satu overall tidak bisa mengikuti lagi. Tapi kalau cuma sekedar berpartisipasi boleh-boleh aja sambil ikut ya main X. Tapi kebetulan kompetisi berikutnya adalah tentang angka dan kartu. Iya jadi berbeda ya. Jadi berbeda dengan kompetisi yang sekarang gambar dan kata. Jadi Hasna boleh berpartisipasi ya Kak Wicak ya. Oke. Ayo semangat Hasna latih juga kartu dan angkanya. Oke baik itu dia semua hasil prestasi yang telah kita umumkan. Nah Kak Wicak mau tanya nih. Tadi kan ada voucher belajar tuh. Memangnya bisa dipakai untuk program-program belajar kita yang apa saja sih Kak Re? Nah jadi program kita ada tuh buat voucher belajar tuh program main akademi. Yang akan dijelaskan langsung oleh Kak Erick. Oke halo Kak Erick. Halo Kak Erick. Terima kasih. Kita mau pakai nih program voucher belajarnya nih. Boleh tahu nih Kak Erick. Boleh tahu gak? Ya selamat kepada juara overall. Sebelumnya perkenalkan kembali aku dengan Kak Erick. Yang akan coba menjelaskan apa sih hadiah yang dapat oleh teman-teman juara overall. Oke jadi selamat sekali lagi kepada Pian, kepada Pian dan Hasna setelah menjadi juara overall 321. Dan salah satu hadiahnya adalah mendapatkan voucher belajar. Voucher belajar main akademi. Apa sih main akademi Kak? Jadi teman-teman main akademi itu sebuah platform baru melalui website. Dimana teman-teman bisa belajar mengenai strategi belajar, pengembangan kompetensi. Itu teman-teman bisa belajar dimana saja, apa saja sesuai waktu teman-teman yang langsung diajarkan oleh Kak Yudi Lesmana. Lalu bedanya main akademi itu apa sih Kak? Jadi main akademi adalah gabungan dari video dan live classroom melalui Zoom. Jadi teman-teman ketika teman-teman mendaftarkan diri ke main akademi, teman-teman akan langsung mendapatkan video pembelajaran memori eksklusif yang dibuat khusus di main akademi oleh Kak Yudi dan tim. Dan juga akan ada sesi dimana teman-teman bisa live classroom dengan tim dari main akademi. Kayak gitu Kak Re dan Kak Wicak. Untuk teman-teman yang penasaran, bisa akses saja ke www.mainakademi.id. Oke, jadi nanti untuk juara overall bisa langsung akses, bisa kontak ke Eric untuk kupon pembelajaran main akademi. Teman-teman bisa gratis untuk masuk situ. Tapi kayaknya teman-teman yang juara kayak nggak perlu lagi Kak Re ya untuk pelajar-pelajar. Iya betul. Karena mungkin sudah sangat banyak. Sudah janggung juga. Jadi ada beberapa materi yang nggak secara langsung berubah kompetisi. Itu teman-teman seperti presentasi, seperti critical thinking. Itu nanti teman-teman yang sudah juara, sudah jago, tetap bisa belajar di main akademi. Tapi gitu aja Kak Re dan Kak Wicak. Oke baik, terima kasih Kak Eric. Jadi jangan pernah berhenti berlatih dan belajar ya Kak Eric dan Kak Wicak. Setuju sekali. Iya setuju. Iya oke baik. Jadi itu hasil kompetisi yang telah kita umumkan kali ini. Nah untuk next championship ada apa nih Kak Wicak nih? Iya jadi mulai tanggal 1 sampai 9 Mei. Kita akan mulai seri yang berikutnya. Yaitu mengingat angka acak dalam waktu 5 menit. Dan kartu remi acak dalam waktu 5 menit juga. Khusus untuk kartu remi ini lebih cepat mengingatnya lebih baik ya. Jadi kita ukur juga waktu kecepatan untuk mengingatnya. Betul sekali. Oke. Nah ada latihan juga ya nanti Kak Wicak ya kalau misalnya berdaftar ya. Pastinya. Oke. Terus lain itu ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Iya ini sneak peek berikutnya ya. Ada kita dalam waktu dekat ya sebelum random numbers itu. Kita akan mengadakan khusus untuk para Grandmaster of Memory dan juara-juara dari kompetisi-kompetisi sebelumnya. Ada Memory Championship for Expert. Itu persyaratannya bisa dilihat. Pertama dia harus International Grandmaster of Memory. Bisa dihitung dengan jari ya. Iya berarti berapa banyak ya? Tidak sampai sepuluh ya. Sepuluh. Ada Faris, Syafan, Nadin, Janet, Amira, Yosifah, Nadia. Jadi kalian ditunggu kehadirannya ya. Aiko juga. Maaf lupa disebut Aiko. Ya tunggu ya. Kalian akan berkompetisi melawan Grandmaster. Satu sama lain. Itu juga kan cuma Grandmaster. Ada apa lagi Kak Wicak? Ada grup kategori. Nah ini yang seru nih. Jadi kita belum pernah ya secara resmi mempertandingkan tim ini. Kecuali mungkin di camp. Iya betul ya. Kecuali di camp. Sampai terus ini Kak Irak yang dipertandingkan ini. Jadi kategori tim ini jadi beberapa peserta akan membentuk satu tim. Nanti mereka akan berkompetisi untuk mengingat bahasa asing. Terus juga mengingat nomor dari kredit atau kredit debit Kak Wicak. Waduh. 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 Waduh ya. Terus juga bahan-bahan baku dari pembuatan resep ya. Terus juga katalog. Wah katalog dari produk barang. Dan juga pola catur. Sore ini nanti Kak Re. Apa? Sore ada. Tapi Kakak belum lihat hasilnya tuh. Belum lihat. Dewa kipas. Dewa kipas lawan Grandmaster. Bisa diingat ya Kak Re itu ya. Chess pattern itu ya. Waduh. Sebenarnya catur itu sebenarnya ada tekniknya dan ada polanya. Dan kita bisa mengingatnya dengan teknik memori. Kita lihat apakah kategori grup ini bisa mampu menyelesaikan tantangan ini dengan sangat baik. Kalau tidak salah Grandmaster Nadine, Aisyah Nadine juga catur juga ya Kak Re. Betul. Apa jangan-jangan mereka juga mengingatnya menggunakan pola memori ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah jadi kategori grup ini nanti peserta-peserta yang mau berpartisipasi nanti akan disandingkan menjadi satu grup. Dan mereka akan bertanding satu sama lain antara grup untuk mendapatkan poin tertinggi dari grupnya masing-masing. Ya seperti itu. Nah untuk peserta yang mendapatkan juara umum memori champion sebelumnya dan yang sudah berpengalaman ikut lima kompetisi tetap bisa ikut untuk kategori S. Nah. Jadi kalau misalnya tertantang dirinya nih mau mengalahkan Grandmaster nih. Ya misalnya aku mau nih coba ngalahin Kak Syafa. Wah boleh ya ikut serta partisipasi supaya tahu bahwa ternyata kemampuannya itu bisa tinggal. Seperti itu. Jadi itulah event selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Kita ucapkan selamat kepada para pemenang. Sampai jumpa di event IIC berikutnya. IIC berikutnya. Terima kasih. Jumpa. Ayo. Ada yang mau disampaikan Kak Yudi? Kak Selamat ya buat yang lain yang sudah berhasil juara dan yang kalau belum juara Kak Wicakare. Biasanya gimana kita sikapnya terus berusaha dan berlatih. Jadikan pelajaran, jadikan pengalaman. Sampai jumpa lagi di kompetisi berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tetap sehat ya. Stay safe.